oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya selamat datang di channel I can learning ya Oke kita membahas soal yang ke-40 soal latihan SPM PTM TPS test potensis skolastik namun sebelum kita membahas soal ini kalau dirasa nanti kalian apa ya dirasa channel ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa klik subscribe ya subscribe semoga itu adalah salah satu menjadi ucapan terima kasih kalian kepada channel I can learning sehingga channel I can sharing terus berkembang dan memberikan pencerahan memberikan penjelasan mengenai soal-soal yang lain oke ya Oke kita lanjut set gimana nih ada soal seperti ini ya Oke tersedia lima kursi yang disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak satu orang jadi gini ada lima kursi seret 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 ini lima kursi ya Nah disusun berjajar manakah hubungan yang benar P itu banyaknya orang yang banyak susunan empat orang duduk pada kursi yang disediakan jadi ada lima kursi nih ini kosong ya ini orang pertama anggap aja A ini B ini C ini D ya mungkin ini ini yang ini kosong ya Kenapa kosong ya karena cuma empat orang kursinya cuma kursinya totalnya lima tapi orangnya cuma m4 agama ini Kak itu kok kosong nah banyaknya susunan ini tuh ada berapa ya mungkin bisa bisa jadi gini nanti bisa jadi akbcd mungkin saya juga a bkcd ya dan seterusnya dst apa itu dst dan saya tahu ya gitu ya oke nah jadi caranya seperti ini ini mah seperti kalau di dalam statistik itu kan ada ada istilahnya eh faktorial ya Hai faktorial set faktor ya faktor itu digunakan untuk mencari susunan Hai mencari banyaknya ya mencari banyaknya Hai susunan dari Hai suatu benda Hai yang diacak Hai yang diacak secara mendatar gitu Jadi kalau mendatar tuh sepertinya begini ini gampang banget kalau gini kabcd kita jadinya kalau ada lima kursi set sepertinya sama ya langsung saja kalau begini berarti langsung aja lima faktor ya Kenapa ada lima faktorial jadi berapa lima kali kali empat kali tiga kali dua kali satu nah jadi berapa nih 20 kali tiga 60 kali dua 120 Oh totalnya 120 jadi hubungannya antara A sama B gimana hubungannya eh hubungan B hubungan P nah ini P kan total ada 120 berarti yang kiamat 24 hubungannya gimana ya pasti penya lebih dari ki begitu sekat 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 oke kalau ada yang kalian bingungin eh kalau dengan kalian kalau kalian merasa bingung silakan diulang-ulang lagi videonya jangan lupa subscribe dan tonton video-video yang terdapat pada channel I can learn terima kasih see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati